Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat Medica, gimana nih kabarnya? Hari ini kita akan bahas masalah yang berbeda ya Hari ini kita bahas penyakit kelamin Penyakit ini sering banget nih dikeluarkan Apa itu? Kita bahas masalah kondiloma akuminata Yuk disimak Mungkin Selamat Medica pernah dengar masalah penyakit kulit yaitu kondiloma akuminata Atau mungkin bahasa awamnya disebut sebagai kutil kelamin Penyakit ini disebabkan oleh virus Nama virusnya adalah Fiuman Papiloma Virus Tipenya ada beberapa macam Ada yang mengarah ke tipe berganasan Ada juga yang mengarah ke tipe yang jinak Kondiloma akuminata ini yang penyebabnya adalah virus Perularannya sudah pasti dari hubungan seksual Hubungan seksual yang seperti apa? Hubungan seksual yang kalian misalnya sering berganti pasangan Hal ini menyebabkan terjadinya penyakit kelamin ini Jadi jangan lagi ada istilah Oh iya ini penyebarannya melalui dari kolam renang Dari toilet dan lain sebagainya Hal itu sangat tidak mungkin ya Kemudian gimana sih bentuk dari kondiloma? Bentuk dari kondiloma ini adalah adanya benjolan Seperti kulit yang biasanya ada pada area kelamin kita Biasanya nih tidak menimbulkan puruhan Namun karena adanya benjolan tersebut Pasti nih ada rasa yang mengganjal Atau efek estetik yang tidak bagus Terkadang nih di beberapa pasien Ada menimbulkan sedikit rasa gatal Atau mungkin ada beberapa yang menimbulkan rasa nyeri Tergantung kepada kekebalan tubuh pasiennya Penyakit ini tidak memandang usia Tidak memandang jenis kelamin Biasanya memang sering terkena pada usia yang reproduktif Kemudian bisa gak sih pada usia tua? Sangat bisa Karena tergantung dari masa inkubasinya dan kapan untuk terjadinya timbulnya keluhan tersebut Penularannya gimana nih? Tentu saja penularannya melalui hubungan seksual Dimana pasangannya sering berganti-ganti Baik itu wanitanya maupun yang prianya Terus gimana nih penanganannya? Ada beberapa yang bisa kita lakukan Memang ada penanganan yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah Namun hal itu juga harus dalam peraturan dokter Berhitung beberapa prosedur atau tindakan yang dilakukan oleh dokter adalah Yang pertama, melakukan tindakan dengan teknik kemikal Yang kedua, bisa melakukan krayoterapia atau teknik bedah buku Yang ketiga, menggunakan kauter atau teknik listrik Yang keempat, menggunakan teknik laser Dan yang terakhir adalah Kalian harus dan wajib mengkonsultasikan masalah penyakit kulit kalian kepada dokter spesialis kulit kelamin dan esetika Kalau misalnya keluhan ini dibiarkan, gimana nih dok? Tentu saja keluhan ini bisa mengarah ke keganasan, bisa menyebabkan karyoterapi, kakak pada penis, dan lain sebagainya Nah, kalau sahabat medica mendengar penjelasan saya mungkin ada efek rasa takut ya Tentu saja penyakit ini gak bisa kita gampangkan Yang dari saya Dr. Ica, semoga informasi yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Yuk kita sama-sama menjaga kesehatan kulit dan kelamin kita Oke, happy and healthy with Medica Jangan lupa follow nih untuk mendapatkan informasi menarik lainnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax